Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat cara mencatat dan mencik SP2D GUP atau TUP nihil sebelum dibuatkan RPG Desember sebenarnya teman-teman ini berlaku bukan hanya untuk bulan Desember saja juga berlaku untuk LPG bulan-bulan lainnya kebetulan ini di penghujung akhir tahun anggaran 2022 bulan Desember tentunya bagi teman-teman atau satuan kerja yang mempunyai uang persediaan atau TUP yang masih belum dinihilkan agar sesederhana mungkin untuk dihitung di SPG-kan dan dipertanggungjawabkan supaya nanti tidak ada masalah dalam pembuatan LPG bulan Desember 2022-nya langsung saja kita coba praktikan caranya sebenarnya caranya sama saja teman-teman dengan bulan-bulan lainnya pertama tentunya kita login dengan user operator bandahara ataupun pembayaran jika usernya gabung antara operator bandahara atau pembayaran tentunya lebih baik teman-teman untuk mempermudah pekerjaan jika gabung namun jika terpisah tidak masalah intinya usernya pengatur bandahara atau pembayaran kita coba login ke saktinya dengan pengatur bandahara atau pembayaran tadi disini sudah kami contohkan langsung login user kami gabung antara operator bandahara dan pembayaran langkah pertama kita mencatat ISP2D GUP atau TUP nihil itu langkah pertama teman-teman untuk mencatat ISP2D atau GUP TUP nihil tentunya sudah hafal bagi bandahara atau operator tidak perlu lagi sebenarnya kami jelaskan untuk mencatat ISP2D sebelum mencatat ISP2D coba kita cik terlebih dahulu saldo TUP atau UP nya jangan mencik saldo UP atau TUP menu bandahara monitoring monitoring UP atau TUP KP sebenarnya ini bukan mencik tapi memonitoring kita coba lihat teman-teman caranya bandahara monitoring monitoring UP atau TUP atau OP KP silahkan dimasukkan nomor lipat nya atau dipilih penuh di sini silahkan dipilter kebetulan kami melakukan usul uang persediaan di Januari jadi kami filter tanggal 1 Januari saja karena usul uang persediaan kami di Januari kami filter tanggal 1 Januari di sini kami filter sesuai dengan tangga ISP2D peninginan kami tangga hari ini 19 Desember kita klik cari ini mencik terlebih dahulu teman-teman ditunggu sampai keluar hasilnya di sini 1 OP kami tertulis 30 juta perupiah total kuitansi belum diispijikan juga sama sejumlah OP untuk TOP di sini juga kami ada salah satunya termasuk TOP uang makan ini masih belum nihil teman-teman masih ada sebenarnya sudah kami lakukan pengajuan SPM nihil di OP nya dan juga sudah terbit ISP2D nya namun masih kami belum catat langkah-langkah yang ini pemindahan kasbangnya jadi caranya tadi supaya nanti di sini terbaca atau nihil sebelum dipertanggungjawabkan atau dibuat LPG nya tentunya kita harus lakukan langkah-langkah seperti ini pertama catat SP2D mencatat atau upload mencatat upload SP2D silahkan dicatat di sini teman-teman klik catat SP2D otomatis untuk SP2D nya sudah kami catat di sini tidak kami contohkan lagi nanti silahkan dipilih SP2D nya klik catat SP2D otomatis itu mudah saja untuk mencatat SP2D setelah itu tinggal kita rekam pemindahan kasbang jadi walaupun ini nihil teman-teman walaupun uangnya atau duitnya nihil tidak ada 0 tetap dicatat pemindahan kasbang jadi yang dicatat cuma pemindahan kasbang saja sekali lagi walaupun itu nihil caranya sama seperti biasa untuk mencatat bendahara pemindahan kasbang bendahara scroll ke bawah tinggal klik kengkam ini saldo top kami yang masih belum melakukan penihilan kengkam tangga biasanya otomatis tidak perlu diisi tinggal pilih kini aktivitas teman-teman SP2D untuk kategori khas silahkan disesuaikan misal UP atau GOP nihil tadi yang ini untuk yang lainnya jika TUP silahkan dipilih TUP atau yang lainnya silahkan disesuaikan kami contohkan yang GOP nihil tinggal klik cari nomor SP2D di kacamata pembesarnya pastikan tadi sudah diapkan catat di SP2D secara otomatis hingga dipilih SP2D yang berkenan tadi ditunggu sampai seperti ini seperti biasa silahkan disesuaikan tidak ada format bakunnya contoh saja dengan kami tidak ada format bakunnya teman-teman silahkan disesuaikan saja setelah itu ke bawah klik simpan hingga klik ya tentunya saldo kasbanknya tidak akan bertambah teman-teman karena sudah nihil atau no ini saldo TUP oke selalu lewat pencatatan kasbanknya baru kita cik kembali namun jika ada setoran atau pengembalian sisa UP atau TUP ini jika ada silahkan dicatat terlebih dahulu di menu bendahara setoran UP atau TUP kebetulan contoh di kami tidak ada untuk pengembalian sisa UP atau TUP jadi nanti cara mencatatnya mudah saja setelah di store masuk menu bendahara kembali ini mencatat setoran sisa UP atau TUP pengembalian bendahara setoran setoran UP atau TUP PNBP bendahara pengeluaran yang ini teman-teman untuk video ini sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya khusus masalah pencatatan setoran UP atau TUP silahkan dicari video kami sebelumnya jika ada setoran atau pengembalian UP dan TUP tinggal dicatat teman-teman terlebih dahulu setelah dicatat baru kita cek kembali monitoring satu UP TUP nya apakah sudah nihil atau nul caranya sama seperti tadi monitoring bendahara monitoring monitoring UP atau TUP atau UP KAPI pilih dipanya pemenudinya disini dimasukkan kebetulan tadi kami uang persediaan kami diusukan di Januari kami pilih tangga satu saja teman-teman atau disesuaikan dengan tangga HP2 di UP nya uang muka biasanya intinya tangga satu ini sudah mencakup untuk tangga akhirnya bisa saja tangga terakhir atau tangga HP2D penihilannya terbit kebetulan HP2D nihil kami terbit tangga 19 jadi kami masukkan tangga 19 intinya jangan sampai kurang pada tangga HP2D nihil jika lebih tidak masalah kurang jangan jika kurang terbaca masih belum nihil tinggal dicari seperti tadi ditunggu hasilnya apakah ini 0 ini hasilnya untuk UP sudah 0 semua tahun ini untuk UP belum dinihil jika kita kurang pada tangganya kami contohkan tanggal 18 tentunya masih terbaca sehada UP nya karena HP2D terbit tanggal 19 Desember untuk nihil tadi masih terbaca 30 juta seperti itu teman-teman point nya tadi catat HP2D tetap catat pemindahan cash bank point nya disini pemindahan cash bank saya dicatat dan juga jika ada pengembalian sisa UP atau TUP silahkan dicatat terlebih dahulu setelah dilakukan store sebelum pembuatan LPG Desember berkaku juga untuk LPG bulan-bulan lainnya jika ada penihilan UP atau TUP harus dicatat seperti itu ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan video kali ini mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya semoga lelumatnya yang kata bila taufik wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah